Jajaran Satlantas Polres Tasikmalaya Kota mengamankan tiga sepeda motor berikut pengendaranya, Rabu, 21 Juni 23, ketiga sepeda motor tersebut merupakan bagian dari kawanan bermotor yang beraksi ugal-ugalan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tasikmalaya, Senin, 19 Juni 23, malam. Aksi ugal-ugalan mereka terekam kamera video dan viral di media sosial, dalam tayangan yang viral itu, terlihat beberapa sepeda motor berkenalpot bising melaju zigzag sambil menyaringkan kenalpot bisingnya, tak hanya mengamankan pengendara dan penumpangnya, polisi juga memanggil orang tua mereka untuk membuat surat pernyataan, para remaja itu berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi yang dituangkan dalam surat pernyataan yang turut ditanda tangani orang tua, setelah diberi pembinaan mereka diserahkan kepada orang tua masing-masing. Sementara sepeda motor baru bisa diambil jika kenalpotnya sudah dikembalikan ke kondisi standar. Pelanggaran terkait laulintas sudah kita tangani dan sudah kita laksanakan berdasarkan prosedur. Untuk selanjutnya kita melimpahkan kejadian tersebut kepada pihak subresprim untuk kejadian-kejadian kasus tersebut. Kalau dari kacapatan laulintas sendiri, pelanggarannya apa ini? Ya, untuk pertama pelanggarannya dikarenakan memang kendaraan tidak sesuai dengan spektek ya, menggunakan, tidak menggunakan TNKB standar untuk pengemudi pun masih belum memiliki sortisi pengemudi sepatu-sepatu. Dan juga kenalpot bising ya? Ya, kenalpot bising salah satunya menjadi faktor bahwasannya motor ini melanggar. Ada lagi? Cukup. Nah, demikian penjelasan dari kasat lantas forestasik Malaya Kota yang didampingi dengan Kanit Gakum. Jadi, dijelaskan sejauh ini sudah tiga sepeda motor diamankan. Terkait dengan kasus video viral sejumlah pengendara sepeda motor ugal-ugalan, zigzag, dan akhirnya ada tindakan dari warga setempat yang merasa diresahkan dengan kejadian tersebut. Nah, ini dibawa oleh pemilik untuk dipasangkan kembali. Ini spare part standar, sementara yang dipasang adalah kenalpot bising. Jadi, nanti ini diperintahkan untuk diganti dengan yang standar. Pembinaan juga dilakukan itu dengan menghadirkan atau memanggil pihak orang tua. Agar ya minimal ada efek jerah, mudah-mudahan saya anak ini sudah kembali ugal-ugalan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.